Sambil menanti rilisnya film Ravatar yang rencananya akan tayang di bioskop pada bulan Agustus mendatang kemarin geduban Govinda, akhirnya untuk pertama kali mempromosikan lagu terbarunya yang berjudul Ajaib. Lagu yang juga menjadi soundtrack dari film Ravatar itu dirilis bertepatan dengan rilisnya album Ravatar yang berisi lagu-lagu dari beberapa musisi tanah air. Halo Goodsipal, kami dari Govinda. Halbukalan hari ini, siang ini kita ada kegiatan launching single terbaru dari Govinda. Singlenya berjudul Ajaib. Kebetulan single Ajaib ini juga mendapat kesempatan untuk menjadi original soundtrack ya? Atau official soundtrack sebenarnya itu? Sama sih. Ya OST, biar kita nggak salah-salah ya. Nah OST-nya film Ravatar. Ada Govinda, ada Raffi pastinya karena soundtracknya film Ravatar itu ada dua, ada Raffi, Heyo Ravatar, sama Govinda Ajaib. Terus kayaknya ada Teh Melly, ada Mas Baby Romeo yang terlibat di album soundtrack ini pastinya. Sementara itu di sisi lain, acara tersebut juga dimeriakan oleh Raffi Ahmad dan keluarga. Raffi pun mengaku senang karena album yang didedikasikan untuk sang buah hati akhirnya telah selesai diproses dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi di albumnya Ravatar ini ada delapan lagu. Yang pertama lagu soundtracknya Ravatar itu ada dua. Lagunya Teh Melly yang Heyo Ravatar, sama lagunya dari Govinda yang judulnya Ajaib. Nah lagu selanjutnya ada yang Aku Duet sama Nagita juga ada, ciptanya Mas Baby Romeo, Mati Bersamamu. Nah sisanya lima lagu itu ada lagu yang Waktu Ravatar Lahir, ada lagu Aku Sama Nagita, ada juga Syana sama Nisha adik akunya ini. Jadi album ini memang, album pertama itu kan aku keluarin waktu pas penikahan aku sama Nagita. Album yang ini memang dari keluarga untuk Ravatar, jadi memang album ini untuk dedikasi buat Ravatar. Lalu sejauh ini seperti apa antusias masyarakat dengan hadirnya album Ravatar menjelang perilisan film pertama Ravatar? Yang datang tadi rata-rata mereka udah beli CD-nya, udah tau. Kemarin kita udah jual seribu tiket premiernya Ravatar, cuma dalam waktu nggak sampai seminggu udah habis. Ya seneng sih, antusiasnya luar biasa karena aku udah mikirin yang panjang. Kalau yang pertamanya sukses filmnya mau dibikin yang kedua dan ketiga. Kau penerus darahku.